Apa sih jam matahari itu? Yuk kita belajar mengenal jam matahari. Jam matahari adalah alat penentu waktu yang menggunakan bayangan pergerakan semua matahari yang dihasilkan oleh gnomon yang jatuh pada garis jam bidang daya. Sejarah Jam Matahari Sebelum adanya alat penentu waktu, masyarakat Masyir pada 3500 sebelum masehi membuat sebuah batu besar dengan bentuk tinggi ramping meruncing di bagian atasnya yang disebut obelis. Obelis yang menjadi cikal bakal dibuatnya jam matahari pertama kalinya pada 1500 sebelum masehi. Perkembangan Jam Perkembangan Jam dimulai dari jam matahari pada 1500 sebelum masehi, jam air pada 1400 sebelum masehi, jam pasir pada tahun 600, jam mekanik pada 1285, jam pendulum pada 1538, jam analog pada 1924, jam atom pada 1949, dan jam digital pada 1957. Macam-macam Jam Matahari Yang pertama, ada Jam Matahari Horizontal. Jam matahari horizontal memiliki bentuk daya berupa permukaan datar dengan tanda garis waktu dan gnomon yang berbentuk segitiga menjurang ke atas. Biasanya dapat ditemui di taman atau halaman sebagai hiasan. Yang kedua, ada Jam Matahari Vertikal, yang memiliki bidang daya yang berbentuk vertikal dan menghadap langsung ke titik arah empat mata angin. Biasanya dapat ditemui di dinding-dinding gereja, rumah-rumah tua, dan bangunan sejarah lainnya. Yang ketiga, ada Jam Matahari Ekuatorial, yang memiliki bidang daya yang diposisikan tegak lurus dengan gnomon dan sejajar dengan ekuator. Biasanya dapat ditemukan di taman sebagai hiasan yang ditempatkan di atas batu atau kayu yang diukir. Bagian-bagian Jam Matahari Jam matahari terdiri dari dua bagian bidang. Yang pertama, Bidang Dayal Bidang Dayal adalah tempat di mana angka penentu waktu dan garis waktu atau hour lines berada. Bidang Dayal juga menjadi tempat jatuhnya bayangan yang dihasilkan oleh gnomon. Sedangkan bidang gnomon adalah batang atau tiang yang menghasilkan bayangan pada biang dayal ketika terkena sinar matahari. Keunggulan Jam Matahari Dibandingkan dengan Jam Modern, Jam Matahari lebih tepat dalam menentukan waktu lho. Karena Jam Matahari menggunakan sinar matahari langsung dalam menentukan waktunya. Sedangkan Jam Modern menggunakan waktu sipil yang telah disepakati dan digunakan dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut terjadi karena pergerakan matahari tidak selalu sesuai setiap 24 jam. Bisa lebih lambat atau bahkan bisa lebih cepat. Wah, tidak terasa ya sudah jam segini. Terima kasih telah mengenal Jam Matahari bersamaku. Terima kasih telah menonton!